Intro Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi harapan kita untuk memberikan momen baru Menjadi momentum baru untuk menyeramatkan jutaan orang, anak cucu kita Di masa yang akan datang, generasi dari generasi sesudah kita Bahwa Indonesia bisa bangkit dengan pengendalian AMR Pengendalian AMR tidak menjadi subjek eksklusif dari Kementerian Kesehatan saja Ternyata antibiotik ini tidak dipakai hanya untuk kebutuhan medis Di pertanian pakai antibiotik Kemudian di peternakan pakai antibiotik Dan sebagainya Maka hari ini ada Ibu Nci, Dr. Nci dari Menko PMK Yang juga nanti akan memberikan sebagai panelis ya Bu ya Sebagai panelis Oh nggak, nggak jadi panelis Nggak jadi panelis Tapi hadir pada hari ini untuk memberikan semangat kepada kita semua Dan ini memang perlu dikoordinasikan lintas lembaga Bapak Ibu sekalian Dengan ini Strategi Nasional Pengendalian Resensi Antimikrobial Sektor Kesehatan Tahun 2025-2029 secara resmi Saya nyatakan diluncurkan Terima kasih Bapak Ibu Nci dari Menko PMK Bapak Ibu Nci dari Menko PMK Bapak Ibu Nci dari Menko PMK Bapak Ibu Nci dari Menko PMK